Intro Sejak saya memilih untuk membantu orang dengan beberapa kasus Bukan hanya kasus ini aja ya, kasus macam-macam tadi saya sebutin Saya banyak juga diintimidasi dan juga diintervensi oleh beberapa orang Teman pengusaha Ada sebenarnya saya mau kerjasama sama satu-satu pengusaha di satu kota Tiba-tiba dibatalin, dia gak bilang kenapa Tapi sebelumnya dibilang, Bang bisa gak konten yang itu di-take-down Saya enggak, tapi terus dibilang kita gak bisa lanjut, tau ya gak apa-apa Terus kemarin tanggal 27 ada program TV yang udah mau syuting, udah deal, jalan, tiba-tiba gak bisa Saya bertanya kenapa, ada dari atasan kita gak suka sama konten di Bangunia Ada lagi yang bilang lagi satu program yang bilang, oh Mas Uyo sudah berpolitik Batal juga program Terus ya macem-macem, itu hanya satu bukti yang akhirnya jadi satu aksi dari sebuah reaksi Tapi yang cuma reaksi-reaksi kayak melepon, tolong di-take-down podcast ini Tolong ini diganti judulnya, tolong yang ini jangan diundang Itu banyak sekali datang saya Sampai saya bingung, kenapa? Karena kalau dipikir-pikir, kalau saya mau main aman, nyaman Kayaknya saya gak, udah deh gak usah dia main peponet-peponet-peponet Balik aja nge-preng-preng nge-preng 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 Tidak akan Selagi yang kita bicarakan dengan kebenaran, kenapa enggak Dan ingat, saya tidak pernah menjudge atau menjelekan institusi apapun Pemerintahan, apalagi pemerintahan Pak Jokowi, saya pemilih Pak Jokowi Saya pendukung Pak Jokowi, tapi kan bukan berarti kalau kita mendukung sesuatu Kita mengiakan semua yang ada di depan kita semua jadi benar aja Kayak saya punya anak, punya cinta, punya Nino Kalau anak saya, kalau anak saya salah, gak mungkin saya diimit Kalau saya cinta anak saya, saya cinta Nino, cinta Kalau mereka salah, saya pasti omelin Misalnya dia berbuat apa sama temannya, ya kalau dia yang salah ya Temannya saya bela, anak saya omelin, itu prinsip saya dari dulu Dan saya tidak mau menutup mata saya, menutup kuping saya Dengan adanya ketidakadilan di depan saya Dan makin saya serang di pojokan, makin saya diindimidasi Makin saya membuat saya tidak gentah Ini pilihan hidup saya, walaupun ya Jadi tidak nyaman Dulu saya tidak pernah dilakukan oleh polisi Tapi setelah saya berkonten, berpodcast-podcast Itu surat aplom-aplom coklat udah banyak banget Bukan hanya laporan, so masih udah banyak banget So masih dari ini, dari itu Kertas itu sampai dibilang sampai dari sampai dulu Apa so masih paling sampai dari stress Sampai sekarang saya ada so masih, oh so masih Mau tau gak isinya, udah, tutup baca aja dah gitu Jadi udah macem-macem Dan Dan Ya Bisa dibilang ya tidak banyak Bukan tidak banyak, tidak ada artis yang memilih Di jalur ini Karena mungkin yang lain mau bermain aman dan nyaman aja Cuma saya udah kecebur Kalau udah nyembuhin kaki, udah kecebur segini Saya gak mungkin naik lagi udah Betulnya Kalau saya mundur Saya malu mau bapak-bapak ini Bapak-bapak ini Tadi kan bilang Sebentar ya Soal yang dibilang Mas Siti tadi Saya sudah lebih dulu di pengalahan itu Jadi saya diundang salah satu TV nasional Dua hari sebelumnya sudah dipersiapkan Bahkan layarnya sudah disiapkan Tiba saya di studio nya Tiba-tiba dibatalkan Tapi bukan acara yang dibatalkan Narasumbernya Saya dibatalkan Kemudian mantan kabar deskripsi Sudah wajib dibatalkan Tapi yang lain boleh Saya bilang ini kok aneh gitu loh Kok narasumber yang dibatalkan Tapi bukan acaranya Kalau acaranya dibatalkan masih lebih fail Artinya acaranya dibilangkan Tetapi ya sudah Ya saya bilang Ya sudah Kalau kalian mulai diintervensi Sampai selama-lamanya Saya tidak mau bicara bersih lagi Dan itu tiba-tiba yang terikat kepentingan Ya Kemudian sebelumnya Saya pernah dibangun panggung di Waktu di bulu-bulu Acaranya namanya ILC Kita makan-makan yang enak Tayang lima menit lagi Tiba-tiba dibatalkan Karnilis tidur di Entah dimana Tiba-tiba harus dihubungi Lalu dikasih ngonorong pembicara Saya tolak Saya di sini belum berbicara Saya kok dikasih ngonor pembicara Saya perlu penjelasan Kenapa narasumber utama saya Acara dibatalkan Waktu peristiwa A212 ya Saya membiarkan putri Soekarno waktu itu Dan itu buat saya sudah berulang kali Di berbagai TV Jadi itu pertanyaan dari Mas Uya tadi Kenapa nyaman di tempat saya Karena di tempat Mas Uya ini Saya lihat masih sering Masih tidak bisa diintervensi Tapi nanti kalau Mas Uya juga diintervensi Saya tidak mau juga diwancaranya Saya pilih nanti TV luar kan gitu Di intervensi udah bang Cuma kan saya terintervensi Jadi artinya Soal intervensi-intervensi Memang saya dari dulu adalah Bicara yang tidak disukai oleh Orang tertentu Tapi paling disukai oleh rakyat Sekarang kita mau pilih rakyat Atau orang tertentu kan gitu Jadi itulah style saya Saya tidak bisa merubah itu Dan juga kaya saya adalah Karena banyak kritik Ketika saya bongkar Udisma Atlet Ambalang IKTP Alpes dan sebagainya Bahkan Seseorang Toko pemuda Dibiri uang 11 miliar Untuk membunuh saya Tapi saya masih hidup nih Toko itu Saya tahu saya Berinformasi Adiknya sudah mati Terbunuh Dan sampai sekarang gak ketahuan Siapa yang membunuh Kemudian yang bersangkutan Sudah masuk penjara juga Urusan penghubungan juga Sebagai order untuk membunuh juga Jadi Percayalah Kalau belum waktunya kita mati Jangan pernah takut Bagi saya Slogan saya Hidup adalah Kristus Mati keuntungan Mati aja untung Apalagi Hidup Nah hasilnya kita hidup Berlomba-lomba lah Berbuat kebaikan Jangan pernah takut Itu kalau saya Karena soal mati Lu takut mati juga pasti mati kok Kenapa Kenapa takut mati Kan gak Oke Papi Wee tadi kan Berbicara soal Karena Apa ya Berpindah dari podcast yang prank Jadi podcast yang serius Dan banyak dilaporkan ke polisi Stresnya ini seperti apa sih Papi Artinya banyak surat-surat masuk Somasi yang masuk Stres zaman dulu enggak Zaman di bulan-bulan Juni ya Sekarang udah mentalnya udah terlatih Dan kita berpikir juga pasti Jadi kita percaya Polisi juga pasti akan memilah-milah Laporan mana yang akan dijalankan Yang naik sidik Mana yang enggak Kan gak mungkin dong Polisi mengambil Mengambil satu tindakan yang Ibaratnya merugikan mereka sendiri Kalau dianggap ini tidak melanggar hukum Ya gak mungkin mereka diada-ada Saya percaya polisi itu presisi Jadi saya percaya akan itu Jadi saya tidak bisa ditakut-takutin lagi Dan intinya saya punya satu quote sih Di saat di satu negara atau di satu wilayah Kita menyuarakan suatu kebenaran Atau kita memberantas sebuah kejahatan Tapi kita diperlakukan seperti penjahat Artinya di wilayah tersebut Itu sedang dikuasai oleh para penjahat Itu prinsip saya Dan intinya juga Saya kuya-kuya TV Sama sekali tidak tersandra oleh kepentingan siapapun Saya tidak berpihak juga pada kepentingan politik wanapun Walaupun saya mau terjun ke politik Tapi saya sama sekali tidak bisa dibeli Saya tidak memilih kepentingan politik wanapun Saya disini fair Dan tidak bisa diintervensi untuk Dibilang jangan ini jangan itu Karena orang yang datang ke saya juga Saya gak pernah dibayar oleh mereka Gak pernah disobok untuk Maaf ya Bukannya bukan podcast yang bilang Bikin konten ini gue kasih duit Gak pernah Saya terima duit spesial pun Jadi itu Malah kebanyakan juga banyak orang-orang yang menurut saya datang Akhirnya Menurut saya perlu saya bantu saya kasih duit Seperti Bang Ammaruddin tadi bilang juga kan Jadi intinya itu sih Oke tapi Itu kan dari intervensi maka Intervensi dari dalem Kayak istri atau Nino atau Cinta Gimana? Responnya apa saat lu mau serius Podcast ini dan konten yang lama gak? Gimana resmi Apaligian som masih banyak tuh Apaligian som masih banyak tuh Takutan apa Kecemasan internal Kecemasan internal ya Anak-anakku semua gak dukung gue bingung Karena ini paling lucu nih kemarin nih Cinta batu berapa bulan yang lalu Sebulan yang lalu Pak apasih RUKUHP Dia kan cinta sekolah di Amerika nih Tiba-tiba di hari itu ditanya belasan orang bule Aku lagi ternasuk dosen-dosennya Cinta you from Indonesia right gitu kan I wanna ask you a question about this news Cinta pertama gak tau kalo ternye tiga, empat orang Gue terangin nih channelingnya Waktu baru bisa jawab ternyata mereka semua, gila negara lo ya gitu jadi Indonesia tuh lagi sempat terkenal bulan lalu gara-gara disahkannya RUUKUHP itu gitu tapi Cinta bilang, gila pak selama aku kuliah disini baru berapa bulan mereka gak peduli sama Indonesia gitu tiba-tiba mereka peduli dan berkondong-kondong nyariin aku di satu kampus atau orang Indonesia, dia cuma nanya itu doang gitu kan dan, dan tapi gue gak tau Cinta juga punya kayak jiwa punya jiwa apa ya dia bilang pas kemarin tau, pak dilaporin lagi dia tau ditemani gitu yaudahlah maju terus gitu kan dan istri gue juga, kan dulu orang yang ngelarang gue ternyata politik, tiba-tiba sekarang maju terus kan dia, gue juga bingung kenapa maju terus maju terus, maju terus, dikali laporin gue, lo gak dilaporin gitu tapi dia maju terus kan gak tau ditumpahin istri gue, kesuruhan apa nih tiba-tiba gue kesuruh maju berarti akan meninggalkan konten-konten lama, papi ah konten hipnotis tetap ada gue mah, makanya di Uyak BTV semua ada lo mau hiburan, mau alay tetap ada tapi tetap punya value gitu jadi ada, gue gak meninggalkan itu juga tapi, yang ini tidak akan gue tinggalkan yang sekarang lagi gue jalani untuk konten kayak gini, apa? ada lagi gak bang? untuk konten yang kayak politik seperti ini ada, konten-konten gue berapa hari ini justru gue deg-degan ngeri-ngeri nih ngeri-ngeri gitu kan coba kan ibaratnya ya selagi yang ngomong bisa menanggung jawabkan omongannya dan emang itu adalah kenyataan justru harusnya pemerintah kita Pak Jokowi harus berterima kasih sebetulnya kan Pak Jokowi gak mungkin juga tugasnya terlalu berat untuk melihat hal-hal yang perintilan itu biar jadi dia ngeliat dengan record semua teman oh ternyata ada masalah ini di kota ini oh ternyata ada masalah ini di institusi ini menurut gue pemerintah harusnya berterima kasih sama kita jadi tau ya bener gak? apalagi Pak Kapur yang kemarin juga bilang kan semua sempet berpesan ya bahwa segala sesuatu apapun kejahatan apapun harus bener-bener diberantas habis gitu kan sampai ke akar-akarnya nah ini kita lagi dibantu justru ini gak nanti gak bantu sampe disini Bang maju terus lanjut